selanjutnya kita masuk ke waktu hubungan waktu dan penyakit sangat penting dalam analisis epidemiologi karena perubahan-perubahan penyakit itu terjadi menurut waktu sehingga menjadi perubahan faktor-faktor etiologis jadi waktu-waktu tertentu faktor etiologis yang dijelaskan dari berbagai modal timbunan penyakit itu bisa berubah misalkan kayak host sendiri ya kalau kita pakai timbunan penyakit menggunakan modal segitiga host itu penemukan tentu dia bisa jadi lagi makan banyak terus jadi dia lagi turun kondisinya agen juga seperti itu agen bisa timbul berjamuran agennya misalnya dipus jadi banyak jamung jadi banyak memproduk agennya itu berkelan dengan waktu-waktu tertentu nah berkelan dengan waktu ini dia ada beberapa situasi ada posisi jangka pendek situasi siklis atau musiman dan juga sekuler nah kita bahas dulu yang situasi jangka pendek ini perubahan delta ya data atau perubahan angka kesakitan bisa terjadi dalam berapa jam hari minggu dan bulan itu kan kayak kerasin makanan itu dalam waktu jam itu bisa kelihatan itu biasanya harian ataupun mingguan cacar bisa bulanan nah ini diantara contoh di figure 1.7 kematian karena faktor ya merasakan hari Monday, Tuesday, Wednesday dan sebagainya di Amerika ya jadi kematian karena faktor karena penduduk mereka terbesar ke 3 ya di berbagai wilayah di laporannya seperti ini kalau di berkaitan dengan kelacunan makanan ya case of salmonella enteroditis ya cicago bulan februari tanggal 13-21 dibesarkan waktu dan eh misalkan tanggal dan waktunya ya yang kotak itu satu kasus berarti di bahkan jam di situ ada jam juga februari tanggal 14 ya ya februari ya di jam berapa itu siang ppm ya malam berarti itu ada sekitar 1,2,3,4,5,6 kasus ya di hari pagi selanjutnya sekian kasus ini banyak lagi jadi karena kelacunan ini kan bisa apa namanya dalam hitungan jam gitu atau yang kedua perubahan secara sikris atau musiman ini perubahan secara sikris atau musiman ini kejadian penyakit terjadi berulang tiap beberapa bulan tahun atau beberapa tahun tertentu ya terbiasanya berkaitan dengan penyakit infeksi ini contoh di 31.6 seasonal pattern of rubella influenza jadi pola musim ya untuk penyakit rubella influenza di atas rubella di tengah influenza berarti kelihatan disini kalau influenza itu bisa terjadi ya di musiman bukan tiap tiap bulan itu ada ya tiap bulan itu ada maksudnya juga rata virus rata virus itu kalau dari grafiknya itu selalu selalu ada jadi karena gak ada yang 0 karena kalau influenza ada yang 0 muncul ya naik naik turun hilang lagi dan sebagainya nah ketika kita tahu patternnya seperti ini maka kita bisa antisipasi di bulan apa tahun apa musim apa kemudian cara pencegahannya makanya kadang-kadang suka ada iklan misalkan 3M ya menguras mengimbun itu ketika bulan-bulan tertentu yang musim hujan misalkan atau setelah kepas musim hujan baik selanjutnya masuk ke perubahan sekuler sekuler trend penyakit juga bisa muncul dalam jangka waktu tersebut misalkan kayak TB TB jadi kan berkaitan dengan usia kan kadang-kadang muncul di usia anansia penyakit jantung kanker karena sifatnya kronik nah grafik sekuler diperlukan untuk evaluasi program dan juga prediksi kejadian ini contoh walaupun soal mau analisis ini juga sifatnya harian ya tapi bisa kita datanya itu kita kumpulkan atau harian dan jam ya bisa kita kumpulkan berdasarkan tahun pada tahun apa saja gitu ya pada musim apa saja nantinya kepada jangka panjang seperti apa kejadian semacam ini terutama berkaitan dengan outbreak berkaitan dengan outbreak nah dari situ nanti kita dapat data oh paling tinggi kejadian tamu analisis itu pada tahun sekian kemudian tahun yang ini ternyata lebih rendah nah ini kan diperlukan untuk operasi program kami misalkan ternyata kejadian tahun ini lebih besar pada tahun yang sebelumnya berarti program kesehatan itu tidak tidak berjalan seperti itu nah ini ringkasannya epidemiologi deskriptif dan menjelaskan distribusi penyakit atau masalah kesehatan misalkan ppt ya person place and time nah person ini berkaitan dengan karakteristik dan jika berlaku manusia person ini berkaitan dengan lingkungan biografis time bisa jam sampai tahunan oke sekian dari saya salam alesum terima kasih